Hai Sobatinfo, berapa kali kamu buang air besar dalam sehari? Rata-rata orang dapat buang air besar selama sekali atau dua kali sehari. Namun, seberapa sering kamu buang air besar dalam sehari bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tubuh kita perlu membuang sisa zat dari metabolisme yang terjadi setiap harinya. Misalnya, buang air besar atau buang air kecil. Faces berasal dari sisa-sisa makanan yang berada di dalam sistem pencernaan kita. Berbeda dengan pipis yang frekuensinya bisa kita lakukan beberapa kali dalam sehari, buang air besar biasanya hanya kita lakukan sekali dalam sehari. Bahkan, ada beberapa orang yang baru BAB beberapa hari sekali. Hal ini normal, asalkan kita BAB minimal 2-3 kali dalam seminggu. Dalam kasus tertentu, ada beberapa orang yang tidak bisa BAB selama satu minggu penuh. Biasanya, ini kita kenal dengan sembelit. Tapi, ada juga lho orang yang hanya buang air besar sekali selama sebulan. Di video kali ini, Info Gila mau kasih tahu kamu beberapa orang yang memiliki masalah dengan pencernaannya. Tonton videonya sampai akhir ya! Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Penyakit Hisprung Penyakit ini adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan faces atau tinja terjebak dalam usus. Penyakit bawaan lahir yang tergolong langka ini bisa mengakibatkan bayi tidak bisa buang air besar sejak dilahirkan. Penyakit Hisprung terjadi karena kelainan saraf yang mengontrol pergerakan usus besar. Hal ini menyebabkan usus besar tidak dapat mendorong faces keluar, sehingga menumpuk di usus besar dan bayi tidak bisa buang air besar. Pada tahun 1890-an, ada seorang pria mengalami kondisi tersebut. Pria itu tercatat dalam data perguruan tinggi Fakultas Kedokteran Philadelphia. Awal mulanya, pria itu lahir dengan kondisi sehat. Hanya saja ada yang ganjil dengan bagian abdomen yang besar dan kerap mengalami sembelit. Hingga akhirnya mencapai usia lebih dari setahun, kelainan yang dialami pria itu mulai semakin parah. Konstipasi atau sembelit yang semakin buruk sudah menjadi hal biasa yang kerap dialami pria itu. Pada usia 16 tahun, pria tersebut hanya bisa menahan buang air besar selama sebulan. Sayangnya, tak banyak yang bisa dilakukan tim dokter untuk menangani kondisi pria itu. Walaupun mereka yakin bahwa penyebab pria itu hanya bisa buang air besar selama sekali dalam sebulan, pasti masalahnya bersumber pada ususnya. Para dokter tak mau mengambil resiko untuk melakukan pembedahan kepada pria itu. Apalagi pada tahun itu, teknologi dan ilmu medis masih melalui banyak tahapan dan perkembangan. Hingga akhirnya, abdomen atau rongga perut yang semakin membesar membuat pria itu ikut serta pada pertunjukan pada Dime Museum atau museum yang populer sebagai hiburan masyarakat Amerika di kelas pekerja pada akhir abad ke-19. Biasanya, museum itu membuat pertunjukan dan keanehan manusia yang mendorong rasa ingin tahu banyak orang. Pria itu kerap disebut dengan julukan tas angin dan manusia balon karena perutnya yang semakin membengkak. Orang-orang yang penasaran dengan kondisinya bisa membayar dan melihatnya di acara museum tersebut. Tapi sayangnya, di usia 29 tahun, pria malang itu ditemukan meninggal di kamar mandi. Setelah pria itu tutup sia, para ahli bedah berani melakukan operasi terhadap perut pria itu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil pembedahan, usus pria itu mencapai berat 18 kg yang hanya berisikan kotoran. Selain itu, ususnya juga mencapai diameter sebesar 76 cm. Usus besar dari pria itu kini dipajang pada museum muter yang dikelola oleh College of Physician of Philadelphia. Museum itu juga terkenal menyimpan koleksi aneh lainnya yang berasal dari orang-orang yang mengalami kondisi kronis dan tak lazim pada masa lampau. Beruntungnya, dengan kemajuan kodokteran saat ini, penyakit isprang dapat diatasi menggunakan operasi jika dideteksi sejak usia muda. Seperti kasus pria berusia 22 tahun asal Cina ini. Ia telah menderita sembelit selama bertahun-tahun. Tim ahli bedah telah melakukan prosedur untuk membuang 30 inci usus besar pria yang mengalami konstipasi parah selama bertahun-tahun itu. Rupanya, pria yang tidak disebutkan namanya itu terlahir dengan penyakit isprang yang membuatnya tidak bisa buang air besar sehingga membuat perutnya membesar seperti orang hamil. Selama ini, pria itu mengandalkan obat pencahar untuk menyembuhkan sebelitnya. Ia hampir saja terlambat menyelamatkan nyawanya jika tidak segera pergi ke dokter. Dokter Yin Lu dan tim ahli di Ten People Hospital of Shanghai di Cina Timur bertemu dengan pria itu dan mengklaim bahwa mereka tertegun dengan ukuran perutnya dan berkata bahwa perutnya seperti bisa meledak kapan saja. Tes laboratorium yang dilakukan dokter memastikan bahwa kotoran pemuda tersebut tersumbat di usus besarnya. Para dokter kemudian melakukan operasi selama 3 jam untuk mengangkat usus besar berisi kotoran sepanjang 30 inci. Tuh yang dipegang dokter itu tuh besar banget deh. Mereka bahkan menjahit kedua ujungnya agar kotoran tersebut tidak jatuh. Dan setelah ditimbang, ternyata kotoran tersebut berbobot 13 kilo. Tidak hanya pria, ada seorang wanita bernama Emily T. Trinton. Ia meninggal dunia setelah 8 minggu tidak pergi ke toilet karena fobia. Ketakutan Emily pada toilet ini menyebabkan ususnya terus membengkak hingga menekan jantung yang menjadi penyebab kematiannya. Emily yang memiliki fobia pergi ke toilet telah dikenal sebagai remaja yang sanggup menahan diri untuk tidak buang air hingga 2 bulan. Akhirnya, osus Emily tumbuh begitu besar hingga menekan rongga dandanya dan menyebabkan perpindahan organ lainnya. Sedih banget ya Sobat Info kalau mengalami penyakit hisprung. Kalau Sobat Info ada keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar, lebih baik jangan ditunda ya karena bisa berakibat fatal bagi tubuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.